Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Basri dari Kecamatan 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 Beallali Yang ingin saya tanyakan Pak Di kampung kami ada orang meninggal Tetap sudah disolatkan majid Tetapi pada sore hari disolatkan sholat goe Pak Itu ada tuntunan apa enggak Pak Yang kedua Setiap sholat malam Saya berdoa Giliran tiba mendoakan anak saya Saya selalu meneteskan air mata Apakah tetesan air mata itu menandakan apa Pak? Terus yang ketiga Nomor dua ini tetesan air mata ini karena apa? Ya karena ingat anak saya itu Biar anak yang soleh dan solekah Biar mau taat pada Allah dan orang tua gitu loh Pak Ambil berdoa? Ya Berdoa sampai membalaskan air mata gitu Ya betul Terus yang ketiga Pak Kemarin itu di kampung kami itu ya maaf di Apa Waktu ada pilihan caleg itu Begini Pak Ada bantuan berupa Iwan atau kambing Sebenarnya itu dari Dinasosial Tetapi sampai daerah kami Istilahnya untuk senjata Mengarahkan supaya memilih ini Jadi pengurus daerah kami itu Mencari Masa untuk mengarahkan ke Pilih ini Apakah itu termasuk Arosi Bermurtasi Pak Kiranya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi jenazah itu kalau sudah Di kampung muda ada ya Atau orang meninggal Sudah disolatkan jenazah Sudah sempurna Nah kok malam harinya Disolatkan Goib itu biaral Saya belum tahu Kalau tuntunan seperti itu Saya enggak tahu Ya Salat Goib itu Mestinya ya Wengandekata itu sudah disolatkan Yang tadi tidak ikut solat Itu sudah sah Yang meninggal itu kalau sudah Ada yang menyolatkan Kalau dia orang Islam Walaupun yang lain tadi Tidak ikut solat Itu tidak dosa Maka itu disebut namanya Fardu Bayah Kalau sudah ada yang melakukan Solat itu Yang lain tidak ikut solat pun Tidak dosa Tetapi ya tidak dapat pahala Yang dapat pahala Yang menyolatkan tadi Nah sekarang Solatkan Goib Yang tadi sudah solat jenazah juga Ikut solat Goib juga Nah solatnya mau solat apa Solat Yang begitu saya belum tahu Tuntunannya Yang belum tahu Ya katakan belum tahu saja Ya maka Karena belum tahu tuntunannya Kalau ada kegiatan semacam itu Ya kita enggak usah ikut Weng tidak tahu Nah gitu ya Kemudian Ketika mendoakan anak Meneteskan air mata Itu karena apa Nah karena apa Bapak Meneteskan air mata itu Yang meneteskan air matanya Bapak Kok tanya saya Ya mungkin karena ternyuh Atau karena Ya selalu Doanya pada Allah Sehingga ada kontak Dengan Allah seolah-olah Betul-betul ya ternyuh itulah Meneteskan air mata Kalau mencucurkan air mata Karena menangis takut pada Allah Itu malah ada hadisnya Orang yang mencucurkan mata Air mata Karena takutnya kepada Allah Dikatakan Nabi Orang itu tidak akan disentuh Api neraka Sehingga air tetek Bisa kembali ke teteknya Air susu bisa kembali ke teteknya Jadi air susu yang sudah dikeluarkan Itu bisa dikembalikan ke teteknya lagi Itu baru nanti dimasukkan neraka Kalau tidak Tidak bisa Apa mungkin air susu yang sudah digelas Dibalikkan ke teteknya Tidak bisa kan Itu maksudnya jaminan Jadi orang yang menangis Karena Takutnya kepada Allah Seolah-olah Katika Nabi itu Jaminan masuk surga Tidak mungkin disentuh api neraka Sehingga ada air susu bisa kembali ke teteknya Seperti orang yang masuk neraka itu Tidak akan masuk surga Sehingga ada Unta masuk ke lubang Jarum itu maksudnya Tangeh lamun gitu loh Tangeh lamun Unta kok bisa masuk ke lubang jarum Orang ahli neraka Besok Semuanya masuk surga Kalau sudah ada Unta masuk lubang Jarum Tidak? Laka-maka Boleh orang ahli Orang ahli neraka Pengen masuk surga Boleh Tungguan Kalau sudah ada Unta masuk lubang jarum Masukkan semua Nah maksudnya Kalau yang lain berpikir Unta masuk lubang jarum Itu mungkin apa tidak Padahal itu maksudnya Tangeh lamun Unta kok masuk lubang jarum Tidak mungkin kan itu Ya Bisa juga itu karena Nah ya cernyuh Malah itu pada Allah Mudah-mudahan lah Air mata selalu basah Menangis Karena Allah itu Ada nilai tersendiri Dijauhkan dari Beneraka Memberi bantuan Kambing Dan mengarahkan Untuk memilih Salah satu calon Apa termasuk Suap Tidak Memberikan bantuan Mengarahkan Boleh aja tuh Bantuan kambing Pemulai kemarin Pas korban Ya Korban Diarahkan Tinggal yang diarah Mau apa tidak Ya Yang diarahkan Mau apa tidak Kalau mengarahkan Apalagi Ini memang kader Kader Si calon Pilihan lurah Tadi ada kader Kader kemana-mana Ngarahkan penduduknya Suruh milih si A Ya tidak salah itu Semua kader kan harus Begitu Ngarahkan calonnya Nah apalagi Kalau tadi Diberi kambing Adalah kambingnya itu Dari dinas sosial Apalagi Sudah ngerti dinas sosial Tapi tetap kader Mesti mengarahkan Suruh milih jagunya Tidak Tidak Suap itu Suap itu Kalau Ya Gue milah itu Tak kasih uang Apalagi itu ya Eh Atau Tak kasih Kambing Yang ini gue Sudah milih jagu Kulah itu Adalah ini kambingnya Tadi bukan jagu Kambingnya dia juga Katanya kambing Dari dinas sosial Ya lah Kambingnya dia juga 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 Kambingnya dia juga